Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca sikap-sikap karangan Imam Ibn al-Qa'ila astakandari Kali ini kita sampai pada sikmah nomor 227 Pada sikmah nomor 227 ini Imam Ibn al-Qa'ila astakandari menuliskan Al-Mu'minu yasuhuluhu sanahu adallahi an'ayakuna linafsihi syakiran Wa tasuhuluhu hukukullahi an'ayakuna lihududihi zakiran Laisal muhibbu alladhi yaraju min mahbubihi iwadhan Wa yatutubu minhu arodhan Kau muslimin rahimahkumullah Kita ini pada sikmah kali ini oleh Imam Ibn al-Qa'ila astakandari Mau diajarin Siapakah orang mu'min itu Apakah tanda-tandanya orang yang beriman itu Jadi orang yang beriman Salah satu dirinya itu adalah Orang yang sibuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala Lalu lupa memuji dirinya sendiri Itu satu Yang kedua Orang mu'min itu adalah orang Yang sibuk menunengkan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan lupa atau lupa menuntut hak-haknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu yang ketiga Orang mu'min itu adalah orang yang lebih banyak Dalam tanda petik memberi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa pamri Lalu memberi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa udang di balik Tahu muslimin rahimahumullah Maksudnya kan begini Kita sebagai seorang yang beriman Tentu bisa memuji Allah Bisa juga memuji diri sendiri Nah orang mu'min yang baik itu orang mu'min yang terus memuji Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi robbin alamin Misalnya Allah itu zat Yang punya segala puji Tuhan ketahuan ala Al-Rahman Al-Rahim 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 Al-Jalal Al-Azim Dan Yang sibuk mencifati Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita berbuat baik Kemudian kebaikan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita bisa bersedekah Sesedekahnya Kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Kalau ada orang beriman Sibuk memuji dirinya sendiri Apalagi sampai melupakan Allah Itu dirinya mu'min yang Dia sibuk Menyebutkan Wah Sular saya A B C Harta saya A B C Lupa Kepada Allah itu tanahnya mu'min yang Itu buruk Lalu Yang kedua Orang mu'min yang bagus Itu orang mu'min yang sibuk Menunaikan kewajiban Kewajiban kepada Allah Dan lupa atas hak-haknya Sebagai Dengan kata lain Dia lebih banyak berzikir Daripada berdoa Dia tunaikan kewajiban kepada Allah Tanpa Menuntut haknya Maksudnya ya Hak yang diberikan oleh Allah Kepada hambanya Misalnya Kalau Kalau Kita berzikir Robi Bubillahi Robba Wabil Islam Idina Wabil Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Ya Warasullah Itu kita berhak Mendapatkan Ridha dari Allah Subhanahu Wata'ala Lalu kita menuntut Ya Allah Saya sudah Ridha Tolong Saya sudah Salat Tolong Kita Selancar Rukanya Tidak Seperti itu Salat Duh Ya Duh Aja Zikir Zikir Aja Jadi Orang Mumin Yang baik Adalah Orang Mumin Yang lebih Mengutamakan Kewajibannya Kepada Allah Daripada Menuntut Haknya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Lalu disebutkan Laisal Muhib Alladzi Yarjumin Mahbubih Iwadon Wayat Lubumin Hu Aradon Bukanlah Disebut Pecinta Sejati Kalau Dia Meminta Sesuatu Dari Orang Yang Dicintai Kita Mengaku Cinta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tetapi Semua Perbuatan Kita Semua Ibadah Kita Yang Ditusukan Kepada Allah Masih Pamerih Berarti Kita Bukan Pencinta Terjati Masih Percinta Kelas Kelas Misalnya Percinta Kelas 3 Bagus Bagus Tetapi Kalau Kepengen Naik Kelas Yaitu Kita Mencintai Allah Subhanahu Wata'ala Tanpa Aliyah Isra Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa like Terserah Channel ini Rabbana Taqob Al-Minnah Inna Ka'antah Sami'ul Al-Alim Watub Alayna Inna Ka'antah Tawab Al-Rahim Subhanallahumma Watihamdika Ashaj Allah Ilaha Ilaha Antah Astagfirullah Watu Bilayi Walafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh